Intro Rekam jejak harus jadi pertimbangan utama bagi para pemilih, baik kalangan muda maupun kalangan tua dalam menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024. Pemilih harus jeli dalam melihat kesesuaian antara iming-iming atau janji-janji yang tertuang menjadi visi misi seorang Capres dan Cawapres dengan perilaku dan rekam jejaknya di masa lalu. Pendeknya dengan sejarah tindakan-tindakannya di masa lalunya. Demikian pesan penting yang dikatakan calon wakil presiden nomor urut 3 Profesor Mahfud MD dalam talk show dan deklarasi pemudagama Pantura di gelanggang olahraga Dharma Ayu, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 8 Januari 2024 yang lalu. Misalnya, orang bicara komitmen menegakkan hukum, tapi dia sendiri pelanggar hukum. Ingin memberantas korupsi, padahal dia sendiri terlibat korupsi, kata Mahfud MD. Mantan ketua hakim mahkamah konstitusi itu kemudian mengingatkan agar kita jangan memilih pemimpin yang menunjukkan ketidakcocokan antara visi dan misi dengan perilakunya. Kita mungkin bertanya, mengapa rekam jejak seseorang amat sangat penting untuk dilihat jika orang tersebut mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin sebuah negara? Ada adagium atau pepatah dari ilmu psikologi yang menjadi pandangan umum di seluruh dunia, bahkan hingga sekarang ini. Adagium itu adalah The best predictor of someone's future behavior is his or her past behavior. Pemrediksi atau alat prediksi terbaik dari perilaku seseorang di masa depan adalah perilaku orang itu di masa lalu. Karena itu, mari sekilas kita lihat rekam jejak ketiga calon presiden dalam pemilu 2024 agar ingatan publik kembali segar tentang masa lalu ketiga capres yang ada. Dari survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dirilis beberapa waktu yang lalu dengan judul Rekam Jejak dan Elektabilitas Capres, kita tahu bahwa Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak politik yang dinilai bisa mempengaruhi elektabilitas mereka dalam Pilpres 2024. Namun, dari tiga rekam jejak yang ada, Prabowo lah yang terlihat sangat kelam karena memiliki masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Namun, mari kita mulai dengan capres nomor urut satu, yakni Anies Baswedan. Menurut SMRC, Anies Baswedan memiliki rekam jejak buruk yang dinilai bisa mempengaruhi elektabilitasnya menjelang Pilpres 2024. Hal ini berkaitan dengan adanya isu mengenai korupsi Formula E. Meskipun kasus ini sekarang kurang terdengar, namun, menurut Saiful, kasus ini tentu akan cukup mempengaruhi elektabilitas Anies apabila kasus ini kembali muncul ke publik. Rekam jejak Anies yang lain terkait dengan gelarnya sebagai bapak politik identitas. Ya, mungkin sebagian besar publik masih ingat bagaimana penggunaan identitas agama dalam Pilgub DKI yang begitu keras sehingga akhirnya memenjarakan salah satu calon gubernur DKI waktu itu, yakni Ahok atau Basuki Cahaya Purnama. Lalu, mari kita sekilas menilai rekam jejak capres nomor urut dua, Prabowo Subianto. Masih berdasarkan data SMRC, elektabilitas Prabowo ternyata sangat dipengaruhi oleh isu pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukannya. Menurut Saiful Mujani, salah satu penyebab kegagalan Prabowo dalam tiga kali pemilihan presiden terakhir adalah karena isu penculikan dan penghilangan nyawa sejumlah aktivis 1998. Dari situ, dinilai bahwa isu penculikan dan penghilangan nyawa aktivis 1998 adalah hal yang sangat penting. Isu tentang rekam jejak Prabowo terkait 1998 punya pengaruh negatif pada Prabowo, ungkap Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut, dikutip dari situs resmi saifulmujani.com. Saiful menyatakan bahwa isu HAM yang berat tidak mengenal waktu. Hal ini juga terlihat dari pembahasan isu 1965 di setiap pemilihan presiden. Rekam jejak Prabowo yang lain yang masih sangat hangat dan bahkan menjadi bahasan dalam debat capres ketiga beberapa hari yang lalu adalah terkait dengan kegagalan food estate yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Dan juga pembelian pesawat usang yang dinilai membahayakan nyawa prajurit TNI kita. Terakhir, untuk rekam jejak capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, publik umumnya melihat rekam jejak yang relatif bersih dibanding capres-capres lainnya. Apalagi jika kita melihat kesuksesan Ganjar dalam memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur selama 10 tahun. Salah satunya adalah kesuksesan program SMA atau SMK gratis yang telah berhasil mengangkat begitu banyak anak dari keluarga miskin dan menjejakkan mereka dalam kesuksesan. Mungkin rekam jejak yang sedikit mengusik publik adalah penolakan Ganjar atas keikut sertaan timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 beberapa waktu yang lalu yang akhirnya menjadikan batalnya event Piala Dunia U20 tersebut digelar di Indonesia. Namun, melihat perkembangan mutakhir, publik akhirnya sadar bahwa Israel memang layak ditolak di bidang apapun karena kekejamannya terhadap bangsa Palestina dan terhadap kemanusiaan secara umum. Walhasil dari urayan singkat tentang rekam jejak tersebut, para pemilih, tua atau muda, diharapkan akan lebih cerdas dan cermat dalam menentukan pilihan. Dalam bahasa Profesor Mahfud, pilihlah pemimpin yang benar-benar baik karena memiliki rekam jejak tindakan yang juga baik dan bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Atau meminjam ungkapan Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, termasuk pada saat kita menentukan pemimpin kita. Akhir kata, kita bisa mengingat petuah Jawa yang mungkin kini telah jadi kebajikan bersama. Watak itu beda dengan watuk atau batuk. Watuk atau batuk bisa diobati 1-2 hari, tapi watak akan sangat susah untuk berubah atau diobati dan mungkin akan melekat pada seseorang sampai kapanpun nanti. Terima kasih telah menonton!